Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu RI untuk membuat sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu Republik Indonesia untuk membuat sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Salah satu laporan memuat dugaan pelanggaran netralitas aparat dan pejabat Batubara Sumatera Utara terkait viral rekaman suara yang bocor dan tersebar di media sosial. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kejari Batubara. Mereka diduga memerintahkan agar dana desa dipakai untuk pemenangan pas lonca pres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Kepada desa, ini langsung aja kita diarahkan ke kosong luar, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan kosong luar di desa mati yang masih. Terkait masalah penuruh, itu masih diupayakan dengan pilihan supaya sebelum ilpres dikeluar. Dengan catatan 100 ribu dikeluarkan uang dari situ. Kami meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti informasi awal yang kami berikan ini kepada Bawaslu. Nah, tindaklanjutnya itu nanti akan sudah kami serahkan laporannya kepada Bawaslu. Dan dari percakapan dengan bagian penderimaan pengaduan, mekanismenya setelah menerima pengaduan awal ini, mereka akan membawa laporan ini, nanti akan diputuskan di paripurna pimpinan. TPN Genjar Mahfud meminta Bawaslu untuk menginvestigasi laporan awal terkait tugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Erin Graha, Ayus melaporkan.